Halo, Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Fredika Aidy. Jika hendak ingin membangun sebuah bangunan, biasanya seorang asistektur akan memperkirakan desain dari bangunan yang akan hendak dibuat secara baik dan benar, agar bisa dipahami oleh pekerjanya, ya kan guys? Tapi bagaimana jadinya jika seorang asistektur dan pekerja tidak sejalan dalam membangun sebuah bangunan? Seumpama nih, asistek lebih mementingkan suatu keindahan dan seni sedangkan pekerja memandang efisiensi adalah segalanya. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan sekali lagi nih guys, untuk kalian terus dukung channel ini agar lebih bisa berkembang lagi ke depan. Dengan cara klik tombol subscribe, like juga share video ini, mari kita saling berbagi pengetahuan dengan banyak orang. Oke lanjut, karya bangunan akan tercipta dengan baik apabila asistek dan pekerja dapat sejalan dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Jika dikerjakan dengan tidak serius, maka hasilnya akan seperti video berikut ini guys. Berikut Frey di KAID telah merangkum 8 kebangunan yang salah perhitungan dan gagal. Umumnya tangga akan dibangun dengan sedemikian rupa, tentunya dibuat agar orang-orang bisa lewat berpindah tempat dari lantai satu ke lantai yang lain dengan cukup mudah. Tapi entah apa yang merasuki, para pekerja sipil untuk tangga yang satu ini nih guys, hingga hasil konstruksi tangganya gator alias gagal total. Kemungkinan besar pekerja tersebut tak bisa membaca gambar pekerja dari asistek. Alhasil begitu deh, absurd banget kan guys. Pintu dibuat untuk kebukaan pada dinding bangunan tujuannya agar kita tetap bisa lewat pada setiap ruangan. Maka pintu juga pastinya akan ditempatkan pada posisi yang pas. Tapi bagaimana dengan pintu yang satu ini nih guys? Pintu di turunan tangga, kan jadinya terhalang dengan besi pegangan tangga. Bagaimana lewatnya coba? Jadi tidak enak dipandang juga kan akhirnya. Yang satu ini masih soal pintu guys. Tapi yang ini bisa dibilang pintu yang cukup ekstrim. Letaknya aja di ketinggian gitu. Bisa-bisa baru selangkah habis buka pintu bisa langsung almarhum deh. Atau paling gak ya masuk rumah sakit. Bagaimana tidak? Masa ada bukaan pintu tanpa balkan dan langsung berpapasan dengan turunan tangga gitu. Apalagi itu, pintu tinggi banget wah-wah. Umumnya WC akan dibangun dengan sedemikian rupa. Tujuannya supaya penggunanya bisa buang haja dengan nyaman. Jika biasanya WC jongkok lebih rendah dari bak penambungan air, WC yang satu ini justru beda guys. Pasalnya malah WC jongkok yang dilatakan di atas. Sedangkan penambungan air, elevasinya lebih rendah. Waduh, kalau ada anak kecil atau orang tua yang mau siram sehabis buang air, Jadi bahaya banget ya guys. Sekutang toilet nih guys. Entah apa yang ada di pikiran pekerja ketegang pertama kali membangun toilet berikut guys. Atau mungkin pas beli barang salah kali ya, melihatnya ingin beli toilet duduk tapi setelah sampai rumah malah berubah jadi pengen toilet jongkok. Ya sudah, daripada buang uang mending toilet duduknya dipasang seperti toilet jongkok deh. Jika tadi ada tangga bertaprakan, tangga yang satu ini justru desainnya lebih terlihat indah loh guys. Eh, tapi tunggu dulu, coba perhatikan gambar dengan seksama lagi guys. Bagus-bagus buat tangga melik-liuk dengan desain indah dan menarik. Tapi gak jelas gitu, tangga dibangun untuk apa? Aduh-aduh. Jika tadi ada pintu tanpa balkan, yang sangat ekstrim lah, yang satu ini kabut banget guys. Sengaja buat balkan tapi malas pasang pintu atau jendela. Lalu gunanya buat apa? Coba. Jika pada umumnya kalau lampu penderang jalan itu dipasang di pinggir jalan dan tanpa gangguan apapun, tapi yang satu ini justru berbeda guys. Gak habis pikir deh sama yang bangun rumah ini. Maksa banget buat balkan yang ada tiang lampu penderang jalannya. Tampai dilubangi seperti itu, hasilnya jadi jelek sekali kan? Dan tidak enak dipandang meluka. Oke, demikianlah 8 bangunan yang gagal dan asli bikin mengangka guys. Menurut Fredika ID. Kalau menurut kalian bangunan mana nih? Yang sekidarnya gak berguna banget. Silahkan beri komentar ya guys. Dan sekian dulu. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Kari kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax